Ia mengusulkan suatu ajang pameran besar untuk meningkatkan pemasaran produksi dalam negeri yang kala itu sedang mulai bangkit pasca 30S kepada Alisa Dikin atau yang lebih dikenal dengan Bang Ali pada tahun 1967. Gagasan atau ide ini disambut baik oleh pemerintah DKI, karena pemerintah juga ingin membuat suatu pameran besar yang terpusat dan berlangsung lama. Hai kids, ada yang pernah mengunjungi Jakarta Fair atau Pekan Raya Jakarta atau PRJ? PRJ ini biasanya menjadi agenda tahunan yang rutin digelar untuk memeriahkan hari ulang tahun Jakarta. Tapi bagaimana sejarah dari Pekan Raya Jakarta dan siapakah orang pertama yang mengusulkan ide ini? Kita cari tahu bersama yuk! Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya! Sejarah Pekan Raya Jakarta Pekan Raya Jakarta atau PRJ digelar pertama kali pada kawasan Monas pada tanggal 5 Juni hingga 20 Juli tahun 1968 yang dibuka oleh Presiden Soeharto dengan melepas penepati pos. PRJ pertama ini disebut dengan DF yang merupakan singkatan dari Jakarta Fair sesuai dengan ejaan lama. Lambat laun, ejaan tersebut berubah menjadi Jakarta Fair yang kemudian lebih populer dengan sebutan Pekan Raya Jakarta. PRJ ini pertama kali digagas oleh Sam Syudin Mangan yang lebih dikenal dengan nama Haji Mangan yang pada saat itu menjabat sebagai Ketua Kadin atau Kamar Dagang dan Industri. Ia mengusulkan suatu ajang pameran besar untuk meningkatkan pemasaran produksi dalam negeri yang kala itu sedang mulai bangkit pasca 30S kepada Alisa Dikin atau yang lebih dikenal dengan Bang Ali pada tahun 1967. Gagasan atau ide ini disambut baik oleh pemerintah DKI karena pemerintah juga ingin membuat suatu pameran besar yang terpusat dan berlangsung lama. Sebagai upaya mewujudkan keinginan pemerintah DKI yang ingin menyatukan pasar malam yang ketika itu masih menyebar pada sejumlah wilayah Jakarta. Seperti pasar malam Gambir yang setiap tahun berlangsung pada bekas lapangan Ikada atau kini kawasan Monas. Juga terinspirasi dari pameran yang diklaim sebagai pameran terbesar ini. Haji Mangan juga terinspirasi dari berbagai event pameran internasional yang sering diikutinya sebagai seorang konglomerat pada bidang tekstil pada kala itu. Kemudian pemerintah DKI membuat gebrakan dengan langsung membentuk panitia sementara yang dipercayakan kepada Haji Mangan. Panggung terbuka di area PRJ Agar lebih sah atau resmin, pemerintah DKI mengeluarkan peraturan daerah atau perda nomor 8 tahun 1968 yang antara lain menetapkan bahwa PRJ akan menjadi agenda tetap tahunan dan diselenggarakan menjelang hari ulang tahun Jakarta yang dirayakan setiap tanggal 22 Juni. Sebuah yayasan yang diberi nama Yayasan Penyelenggara Pameran dan Pekan Raya Jakarta juga dibentuk sebagai badan pengelola PRJ. Sesuai perda nomor 8 1968 tersebut, tugas yayasan ini bukan hanya menyelenggarakan PRJ saja, tetapi juga sebagai penyelenggara arena promosi dan hiburan Jakarta atau APHJ yang dijadwalkan berlangsung sepanjang tahun. Syamsuddin Mangan, Ketua Kadin Indonesia ketika itu dinilai berjasa menyelenggarakan Pekan Raya Jakarta yang mengubah wajah pasar malam gambir yang kemudian terkenal dengan Jakarta Fair. PRJ 1968 atau DF 68 berlangsung mulus dan bisa dikatakan sukses. Mega perhelatan ini mampu menyedot pengunjung kurang lebih 1,4 juta orang. Perkembangan PRJ atau Jakarta Fair ini dari tahun ke tahun mulai mengalami perkembangan pengunjung dan juga pesertanya yang terus bertambah. Yang awalnya hanya pasar malam mulai berubah menjadi ajang pameran modern yang menampilkan berbagai produk. Jakarta Fair Kemayoran 2011 atau JFK 2011 menampilkan produk dalam negeri baik berskala besar, menengah, kecil, dan kooperasi dari seluruh Indonesia. Penyelenggaraan terlama dan dihadiri Presiden Amerika Serikat Jakarta Fair pada umumnya berlangsung selama 30 sampai 35 hari. Namun Jakarta Fair tahun 1969 digelar selama 71 hari dan disebut sebagai waktu penyelenggaraan paling lama. Presiden Amerika Serikat saat itu Richard Nixon yang sedang berkunjung ke Indonesia sempat mampir ke Jakarta Fair 1969. Pindah ke Kemayoran Penyelenggaraan Jakarta Fair terus berkembang dan berevolusi menjadi pameran modern. Makin banyak produk yang ditampilkan dalam acara tersebut. Pameran yang semula digelar pada lahan seluas 7 hektare pada kawasan Monas pun akhirnya dipindah ke area yang lebih luas pada kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat pada 1992. Nah, kids, itu dia sejarah dari Jakarta Fair atau Pekan Raya Jakarta yang sudah dirangkum dari berbagai sumber. Sampai disini dulu ya videonya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya, kids. Bye-bye! Sampai jumpa di video selanjutnya.